Personil BRIMOB BKO Tinombala tiba di Ambon Sebanyak 104 personil BRIMOB Maluku yang ditugaskan di Tinombala Poso, Sulawesi Tengah sebagai pasukan bawah kendali operasi BKO untuk menumpas kaki tangan gembong teroris Santoso tiba di Ambon. Kedatangan satu SSK personil BRIMOB Polda Maluku ini disambut dalam upacara penyambutan yang dipimpin Kapolda Maluku, Deden Juhara. Penyambutan ini berlangsung di lapangan upacara Mapolda Maluku, Letkol Tahapari, kawasan Makobrimob Tantui Ambon, Senin 2 Oktober pagi. Ratusan pasukan elit kepolisian asal Maluku ini ditugaskan selama enam bulan untuk mengejar kelompok teroris yang ditenggarai masih menguasai Gunung Biru Poso. Kelompok yang sebelumnya dipimpin Santoso itu kini dipimpin oleh Ali Kalora. Selama menjalankan tugas mengejar kaki tangan gembong teroris Santoso di Tinombala, pasukan yang dikomandani Handriwira Suryadi berhasil melumpuhkan dua gampong teroris. Kapolda Maluku, Deden Juhara menyebutkan bagi personil yang berhasil melumpuhkan dua teroris akan diusulkan untuk mendapatkan penghargaan dari Kapolri. Menurut Deden Juhara, personil elit Polda Maluku ini selalu siap mengembankan tugas negara, tidak saja di Poso, tetapi di setiap sudut negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya dalam sambutannya Kapolda Maluku mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian daerah Maluku, lebih khusus personil BRIMOB, senantiasa bersikap profesional dan selalu bersinergi dengan TNI dalam menjalankan tugas BKO. Seperti diketahui, sebanyak 104 personil BRIMOB Polda Maluku diterbangkan ke Poso, Sulawesi Tengah untuk menumpas kaki tangan Santoso pada Jumat 31 Maret 2017. Keberangkatan Korps Baret Biru Tua asal Maluku ini berdasarkan surat telegram Kapolri, nomor STR-68-3 Angkarumawi, Garing 2017, tanggal 20 Maret 2017. Sebelum diberangkatkan ratusan personil yang ditunjuk untuk menjalankan tugas negara ini, sedang menjalankan pelatihan praops berupa pemberian materi analisis daerah operasi oleh Kapolda Sulteng Rudi S. Acara penyambutan juga dibarengi dengan tradisi pengalungan bunga oleh Kapolda kepada Komandan Satgas Tinumbala Handriwira Suryadi.